Yuk, kita buktikan kerenyahannya. Langsung dia pecah. Semangat pagi Gunners. Kembali lagi dengan saya Samuel Gun. Dan kita jumpa di channel This Is God. Masak mudah, nggak bikin lelah. Happy Valentine bagi semua yang merayakan hari ini. Beberapa hari lagi. Yang hari kasih sayang bukan hanya untuk pacar. Tetapi juga buat semuanya. Ini adalah momen yang cocok sekali. Untuk kita membuat sebuah bis yang nyoklat banget. Dan tentunya enak diberikan kepada yang kita sayangin. Apa yang akan kita buat hari ini? Kita akan membuat beng-beng coklat kacang tanah. Dan tentunya ini sangat renyah, enak. Karena nyoklat banget. Cocok sekali disajikan. Buat yang Anda sayangin di rumah sana Gunners. Dan juga bisa jadi ide jualan. Cara membuatnya tentunya gampang, Gunners. Untuk sebabnya, untuk mendapatkan resep-resep gampang lainnya dari bisniskan secara rutin hadir di Youtube Anda. Bagi yang belum subscribe, yuk silahkan subscribe dulu. Tekan notifikasinya, Ting. Beri-beri like-nya juga nih. Thank you yang sudah memberikan like selama ini. Terima kasih juga yang sudah subscribe sejauh ini. Hampir 2 tahun. Disiskan hadir buat Anda. Dan terus-menerus memberikan inspirasi yang baik. Masak mudah sekali. Dan juga bisa untuk bisnis. Dan di bawah juga sudah ada tips dan deskripsi. Silahkan dibaca ya. Kalau ada komentar atau pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar atau pertanyaan di bawah. Oke Gunners, saya akan menjelaskan nih apa saja yang perlu kita persiapkan. Sebenarnya nih mudah sekali. Ini ada 2 bagian saja. Terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 nih Gunners bahannya. Dan itu sangat mudah sekali. Kalau dijadikan bisnis, untungnya juga banyak sekali. Apa saja yang pertama, kita membutuhkan kacang tanah. Ini kacang tanahnya sudah saya panggang ya. Ini kacang tanah yang kulit-kulitnya juga sudah dibuang. Atau kalau beli di pasar yang tidak ada kulit juga ada biasanya. Langsung dibeli seperti itu. Dan tentunya dipanggang dulu. Lihat caranya di bawah ya. Terus kita akan pakai coklat. Ini saya pakai dark coklat. Jadi coklat bubuk ya. Supaya nyoklat banget, enak tentunya nanti. Dan saya campurkan juga dengan susu bubuk. Ini boleh pakai merk apa saja. Dan tentunya di pasaran juga banyak ya. Gampang sekali menemuinya. Bahan yang kedua atau bagian yang kedua. Yang tinggal kita kocok nanti pada saat awal. Yaitu kita membutuhkan gula pasir. Ini tidak terlalu banyak gula pasirnya. Pastinya akan menjadikan manis. Dan tidak ada coklatnya. Itu akan menjadi blended sekali enak. Dan kita cuma membutuhkan cukup satu putir telur saja. Karena ini mudah dan gampang. Nanti dilihat saja di videonya bagaimana caranya. Jangan di skip ya. Terus kita juga membutuhkan garam. Ini garamnya juga sedikit. Hanya untuk menyeimbangkan antara manis dan juga rasa asinnya. Supaya agak sedikit balance. Dan yang terakhir supaya ada rasa wangi-wanginya. Ini kita membutuhkan vanilla. Ini vanilla bubuk yang pasta juga boleh ya. Silahkan. Oke, Gunners. Itu semua bahan-bahannya. Hanya terdiri dari dua. Satu, dua. Dua bagian ya. Dan tujuh bahan. Kita langsung saja yuk. Cara membuatnya. Check this out. Pertama-tama, ulek kacang secara kasar seperti ini. Lalu siapkan paskom dan pecahkan satu putih telur. Tuang vanilla bubuk. Gula pasir. Dan terakhir tuang garam. Aduk-aduk sebentar. Lalu kocoklah hingga tercampur rata dan berubah menjadi putih. Kemudian tuang susu bubuk dan juga coklat bubuknya. Lalu aduklah hingga rata. Perhatikanlah konsistensinya seperti ini ya. Nah, sekarang saatnya tuang kacang tanah. Kita tuang separuhnya saja dulu. Lalu aduk hingga tercampur rata. Berikutnya tuang semua kacang tanah. Dan aduklah kembali sampai rata. Ini sekarang adonannya sudah agak berat ya. Saat kita aduk. Siapkan loyang yang dilapisi kertas roti. Ambil adonan beng-beng ini dan bentuk-bentuk lonjong seperti ini. Saya juga membuat bentuk-bentuk yang lain bulat-bulat seperti ini. Lalu panggang beng-beng ini pada oven dengan suhu 150 derajat Celcius selama kurang lebih 40 menit tergantung jenis ovennya. Setelah 40 menit, keluarkan dari oven. Lalu diamkan dan angin-anginkan beng-beng ini pada suhu ruang. Tujuannya supaya teksturnya lebih kering dan agak mengeras. Sajian yang serba coklat dan cocok sekali memang untuk acara Valentine Day. Bagi yang merayakannya, ini bisa dicoba dan dipersembahkan atau diperuntukkan khusus untuk yang disayangin. Bisa keluarga, adik, kakak, teman, dan siapapun yang di dekat kita yang selama ini kita sayangi. Inilah Gunners. Beng-beng coklat kacang tanah yang kalau di Kalimantan itu biasa disebut sebagai karang kacang. Dan ini enak sekali, rasanya coklat banget. Dan cara membuatnya juga sudah dilihat tadi ya, sangat gampang. Itu sebutnya, karena kalau mendapatkan resep-resep gampang lainnya dari disiskan secara rutin nih, hadir di Youtube Anda. Bagi yang belum subscribe, yuk silahkan subscribe dulu dan tekan notifikasinya ding. Boleh beri like-nya. Terima kasih yang sudah memberikan like. Boleh di-share nih ke channel ini, ke rekan-rekan yang lain, sudah memberi banyak manfaat. Di bawah juga sudah ada tips dan resepsi, deskripsi, silahkan dibaca. Kalau ada komentar atau pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar pertanyaan di bawah. Ini coklatnya, kalau cuma dilihat, sayang sekali. Langsung saja kita incipi. Yuk, kita buktikan kerenyahannya. Langsung dia pecah. Hmm, gurih, renyah, ada cuy di dalamnya juga. Enak ini. Coba lagi. Rasa coklatnya yang pas, manisnya yang pas, blend it dengan ada asin sedikit yang pas juga. Saya kan nggak suka. Dan ini juga bisa jadi ide bisnis. Kita bisa taruh di toples-toples seperti ini. Dan tentunya, kita bisa jual di hari Valentine. Bisa juga di hari-hari yang lain. Tentunya akan banyak yang suka sekali. Kacang dan coklat itu sangat cocok sekali kalau kita jadikan satu. Bisa jadi ide jualan dan buat UKM-UKM yang mau jualan di tahun 2023 ini, ini ide yang bagus. Gunners, untuk benteng coklat kacang tanah kita yang gampang ini, silahkan dicoba di rumah. Gunners, untuk mendapatkan resep-resep lainnya, subscribe dan like video ini. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax